kamu berani ya dorong aku ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan cemimin yang pastinya cemimin akan memberikan informasi terupdate dari sinetron tajwi cinta yang kali ini semakin seru dan pastinya semakin menarik untuk kita saksikan ya guys nah sebat mimin yang dimana saat ini nampak begitu terlihat bahwasannya Dapri yang tengah berada di ruangannya ya guys Dapri disini sepertinya merasa tertekan dengan situasi saat ini dan Pariski pun menghampiri Dapri untuk mempertanyakan apa masalah yang sebenarnya terjadi Dapri pun mengatakan kepada ayahnya bahwasannya dia tidak bisa hidup bersama dengan orang yang tidak dia cintai apalagi dengan Alina karena rasa cinta dan juga rasa sayang kepada Alina saat ini telah hilang begitu saja Pariski pun disini hanya terdiam dia pun mengerti dengan situasi dan juga perasaan dari Dapri saat ini ya guys bahwasannya Dapri sudah mencintai Sipa karena Sipa adalah istri sahnya untuk saat ini dan disisi lain nampak terlihat ketegangan yang terjadi antara Sipa dan juga Tante Nadia ya guys Sipa yang baru saja sampai di rumahnya tiba-tiba harus ditarik tangannya oleh Tante Nadia disitu tentu saja Sipa sangat begitu kaget ya guys dan Tante Nadia langsung saja marah-marah kepada Sipa bahwasannya Sipa harus pergi meninggalkan rumah itu namun perseteruan tersebut harus berakhir karena ada Pak Rahmat yang tiba-tiba langsung saja datang ke tempat itu Nadia pun mengatakan bahwasannya Sipa harus pergi secepatnya dari rumah mereka karena Nadia tidak ingin melihat Sipa ada di tempat itu ya guys disisi lain Dapri dan juga Alina tengah berada di sebuah kantor untuk acara ataupun untuk mempemesanan tempat honeymoon ya guys disitu tentu saja malah sebaliknya Sipa menelpon Dapri hingga Dapri pun mengangkat telpon dari Sipa dan dia pun merasa bahagia dan langsung sepertinya berbunga-bunga ketika mendapatkan telpon dari Sipa itu hingga menimbulkan kecurigaan yang sangat begitu mendalam terhadap Alina dan Alina pun berkata setelah mendapatkan telpon itu Dapri berubah menjadi lebih sumeringah dan juga selalu senyum ya guys Alina pun mengatakan di dalam hatinya sepertinya ada yang disembunyikan ataupun rahasia besar namun disini Dapri pun langsung berpura-pura tersenyum kepada si Alina itu disisi lain tentu saja yang dimana saat ini Sipa tengah bersama dengan Tante Indri juga ya guys disitu terjadi perseteruan antara Indri dan juga Tante Nadia perihal bulan madu yang akan mereka rancang mereka pun sedikit mempunyai perbedaan keinginan Tante Indri menginginkan pernikahan tersebut ataupun bulan madu Dapri dan juga Alina di dalam negeri sedangkan Nadia menginginkan di dalam negeri disisi lain tentu saja saat ini Tante Indri mengatakan kepada Sipa bahwasannya dia akan memberikan pembelaan terhadap Sipa ya guys dan dia akan melawan Tante Nadia demi Sipa karena saat ini terjadi adegan dan juga obrolan yang sangat begitu serius dari Pak Rahmat dan juga Alina yang dimana Pak Rahmat sepertinya mencoba untuk menjelaskan sesuatu namun saking cintanya Alina kepada Dapri dia pun enggan untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Rahmat ayahnya sendiri nah kali ini nampak begitu terlihat keseriusan bagi Alina yang memang akan menjalankan sebuah honeymoon bersama dengan Dapri ya guys namun Dapri nampak terlihat biasa saja dan tidak seberapa merespon dengan apa yang diinginkan oleh Alina namun tentu saja Dapri masih belum bisa melakukan apapun dia hanya terdiam saja dan menyerahkan segala sesuatunya terhadap Alina namun tentunya yang ada di dalam pikiran Dapri hanyalah Sipa dan terus-terusan terpikir oleh nama Sipa kali ini juga terjadi perseteruan yang masih belum selesai antara Tante Indri dan juga Tante Nadia Tante Indri yang sudah berjanji kepada Sipa bahwasannya akan memberikan pembelaan nampak begitu serius beradu argumen bersama dengan Nadia seolah-olah saat ini Tante Indri sudah tidak takut lagi kepada Nadia ya guys dia juga mengatakan bahwasannya dia tidak sudi mempunyai besan yang pemarah dan juga egois bahkan yang lainnya yang gila atas pangkat dan juga kedudukan macam Nadia sehingga hal tersebut membuat Tante Nadia tersulut emosi dan mencoba untuk mendorong Tante Indri merasa didorong dan dia juga tak terima dengan dorongan yang dilakukan oleh Tante Nadia dia pun mencoba untuk membalas hingga tentunya terjadi adegan dorong-mendorong dan juga yang lainnya antara kedua calon besan ini ya guys dari sinilah sepertinya Tante Indri akan memutuskan hubungan pernikahan antara Dhafri dan juga Alina karena dia tidak mau mempunyai calon besan seperti Nadia padahal itu hanyalah sebuah alasan Tante Indri saja untuk bisa memisahkan Dhafri dan juga Alina ya guys nah sahabat imin tentu saja hal tersebut akan dijadikan sebuah alasan besar akan pembatalan pernikahan Dhafri dan juga Alina karena Tante Nadia yang sangat egois dan juga arogan itu dan kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron Tajwi Cinta yang tayang setiap hari hanya di ECTP wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati